Intro Mahasiswa Institut Teknologi 10 November luncurkan sebuah mobil listrik Ya mobil ini akan menjadi salah satu moda transportasi khusus bagi delegasi APEC Oktober mendatang Laju maksimalnya mencapai 150 km per jam Tampilan dan spesifikasinya tak kalah dengan mobil modern keluaran pabrikan ternama Inilah four-seater electric city car alias mobil bertenaga listrik produksi mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya Jawa Timur Mobil ini merupakan generasi kedua Seri terdahulunya hadir 4 bulan lalu Jadi beda di motornya mas, jadi motornya yang dulu pakai 10 kW kita sekarang pakai motor 60 kW Jadi itu menambah kecepatan yang bisa dicapai oleh mobil ini Jadi maksimal kita belum berani ngetes sampai maksimal tapi sampai 150 km per jam pernah kita tes Yang menjadi kendala sebenarnya waktunya mas, jadi waktunya kita harus beruburan Karena kan kita dulu pernah diminta oleh Pak Menteri Pendidikan dan Keberayaan untuk ikut berpartisipasi di KTT APEC ya Pembuat sekaligus perakit isi ITS 2 100% tangan-tangan anak negeri Komponennya juga produk lokal Yang masih impor hanya baterai motor listriknya, alat ini belum diproduksi di tanah air Bukan sekedar unjuk teknologi mobil mutakhir ini punya misi khusus Sebagai simbol kekuatan dan kemampuan bangsa Indonesia menciptakan produk sendiri Di kampus ini di ITS itu tambahnya mereka kurang begitu senang dengan kebijakan mobil murah ini Di samping ruas jalan kita kan tidak bertambah ya Tapi kalau nanti mobil murah itu bertebaran banyak Tetapa semakin macetnya ini kota-kota ini seperti di Jakarta begitu Jadi mobil murah itu saya kira akan bisa menghambat cita-cita kita memiliki mobil nasional Pembuatannya memakan waktu 5 bulan Total biayanya mencapai 400 juta rupiah Mobil listrik ITS Surabaya akan menjadi salah satu armada transportasi khusus pada perhelatan APEC di Bali Oktober mendatang Sandi Priawan, Rizky Zul Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!